Ketelibatan Irjen Verdi Sambu terungkap. Bahar Reskrim minta bantuan Brimod. Keadaan semakin tegak. Irjen Verdi Sambu diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pembunuhan yang telah menetapkan tersangka Eliezer sebagai pelakunya. Pemeriksaan ini apabila penyidik menemukan bukti cukup bisa memungkinkan Irjen Verdi Sambu diminta pertanggung jawabannya juga. Bahkan apabila terdapat bukti yang kuat maka Irjen Verdi Sambu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Inilah tentunya dan dilengkapi skeptik. Siapa berperan apa? Dan karena sudah mereka tidak memiliki jabatan struktural saya lihat itu fungsional dan bebas. Inilah Kapolrius dan jajarannya sudah melihat nyata selama hampir sebulan penuh ternyata pintu masuk untuk bertindak lebih lanjut bahwa kriminalitas terhadap pembunuhan Brigadir Joshua sudah terbuka. karena secara faktual aktus reusnya peristiwa pidananya itu terjadi di rumah dinas Kadipropan Mabes Kulri rumah dinas Pak Sambu karena itu sesungguhnya secara hukum pertama-tama yang dipanggil untuk memberikan keterangannya adalah Saudara Perti Sambu. Dikutip dari jpnn.com Jakarta Ijen Ferdis Sambu pada Sabtu 6 Agustus sore dibawa ke Markas Bremot untuk ditempatkan di tempat khusus dalam rangka pemeriksaan pelanggaran prosedur penanganan kasus Brigadir Nofriyansah Yuswa Huta Barat atau Brigadir J Kepala Divisi Umas Polri Ijen Dedi Presetio menjelaskan Ijen Ferdis Sambu langsung dibawa dari Bares Krim Polri ke Mako Bremot sesuai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau ILSUS Dedi menjelaskan dalam penanganan kasus kematian Brigadir J ada dua tim yang bekerja pertama tim khusus tim sus bekerja secara pro justisia untuk mengungkap peristiwa pidananya kedua ILSUS yang bertugas untuk mengungkap pelanggaran kode itek dalam penanganan kasus ini dia memastikan penempatan khusus terhadap Ferdis Sambu bukan dalam rangka penahanan dan penetapan tersangka karena proses tersebut dilakukan oleh ILSUS bukan tim sus suami putri Chandrawat itu diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir C di Duren 3 Jakarta Selatan pelanggaran prosedur yang dilakukan kata Dedi seperti tidak profesional penanganan TKP dan mengambil CCTV di sekitar TKP Ferdis Sambu termasuk dalam daftar 25 personer Polri yang melakukan pelanggaran prosedur tidak profesional menangani TKP Duren 3 Dedi menjelaskan Polri fokus pada kerja tim sus bekerja untuk pembuktian tindak pidana secara ilmiah atau Dedi menjelaskan Polri fokus pada kerja tim sus bekerja untuk pembuktian tindak pidana secara ilmiah yang memiliki konsekuensi pembuktian secara hukum dan secara keilmuan Irjen Ferdis Sambu ditempatkan di tempat khusus Patsus di Mako Brimod Polri sejak Sabtu sore ketegangan di gedung Baris Krim Polri pada Sabtu sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat gedung Baris Krim Polri didatangi anggota Brimod berseragam loreng dan membawa peralatan lengkap termasuk mobil taktis kendaraan tersebut bergerak keluar dari Mabes Polri sekitar pukul 17.46 waktu Indonesia Barat Ketua Tim Penyidik Tim Sus Baris Krim Polri Brigadir J Brigadir J Andirian Jajadi mengatakan keberadaan anggota Brimod dan kendaraan taktis di Baris Krim atas permintaan kabar Fes Krim Polri untuk peningkatan keamanan Brigadir J dieksekusi hingga berteku lutut kutip dari Pantau Kuasa Hukum Barada E Muhammad Burhan mengatakan bahwa Barada Rishal Eliezer alias Barada E adalah saksi kunci apakah kematian rekan kerjanya Brigadir Nopriyansah Kuta Barat dieksekusi atau tidak Muhammad Burhan mengatakan bahwa tidak ada terjadi tembak-menembak di tangga rumah dinas Irjen Kedisambol Jumat 8 Juli 2022 hal ini senada dengan tulisan yang dibuat Barada E dan kemudian di BAP dalam melancara di TV swasta presenter Aiman bertanya apakah Brigadir J dieksekusi hingga bertekuk lutut tidak bisa cerita gambla tapi sudah tergambar oleh Barada E di sana mungkin arahannya ke sana eksekusi hingga bertekuk lutut paparnya dalam wawancara di salah satu TV swasta Minggu 7 Agustus 2022 namun saat ditanyakan siapa yang membunuh Brigadir J Burhan enggan membeberkan siapa pelaku yang menembak Brigadir J Burhan juga menyampaikan bahwa segala keterangan Barada E sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP hingga berita ini diturunkan Barada E masih berstatus tersangka berita tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton